Salah satu kendala melakukan diet sehat yaitu godaan dari makanan dan minuman pada sekeliling kita, makanan dan minuman tampaknya enak, namun kurang sehat tak jarang terlihat di mana-mana serta mengakibatkan pelaku diet acap kali kesulitan mengontrol keinginannya buat mengkonsumsi makanan tersebut. Sebenarnya, diet bukan berarti mengurangi atau malah tidak makan sama sekali, kita tetap bisa makan dalam porsi biasa, tapi harus lebih cermat pada memilih makanan tertentu, oleh karena itu. Berikut ini beberapa saran makanan dan minuman sehat yang bisa kita pilih agar tetap menjaga program diet sehat kita. 1. Air putih Sebelum makan, minumlah segelas air putih, biasanya. Dengan meminum segelas air putih sebelum makan akan dapat menekan nafsu makan kita. 2. Sayuran hijau Sayuran hijau Misalnya sawi atau bayam merupakan menu makanan yang rendah kalori, karenanya, kita dapat makan sayuran semacam itu dengan jumlah besar tanpa risi menjadi gemuk. Selain itu, sayuran hijau mengandung banyak serat yang bermanfaat buat ubuh. 3. Kaldu sayuran Umumnya orang menambahkan penyedap rasa atau MSG buat menambah cita rasa masakan, Tetapi jika kita ingin memperoleh cita rasa yang lebih baik dan lebih sehat, jangan memakai MSG. Akan tetapi konsumsilah kaldu sayuran sebagai gantinya, selain memberi cita rasa pada masakan, kaldu sayuran lebih menyehatkan sekaligus lebih mengenyangkan. 4. Tahu Makanan olahan yang mengandung banyak protein dan serat yaitu tahu. Sebuah penelitian mengatakan bahwa perempuan yang memiliki berat badan berlebih akan makan malam lebih sedikit sehabis memakan tahu. Buat menjaga diet kita, konsumsilah tahu yang alami, tanpa tambahan lain seperti gula, karena tambahan itu justru akan mengacaukan rencana diet kita. 5. Kalkun Mungkin daging kalkun ini terlihat mirip daging yang banyak mengandung lemak, tetapi kalkun mengandung asam amino tritopan yang akan membuat serotinan di otak. Serotinan itu akan membuat orang yang memakannya akan merasa kenyang lebih lama. Meski gitu, kita harus waspada agar tidak konsumsi kalkun berlebihan. 6. Gandum Gandum adalah bahan makanan yang kaya serat yang bisa mengurangi nafsu makan serta menurunkan berat badan. Selain gandum, untuk meningkatkan kadar serat, kita pula bisa mengkonsumsi blueberry serta strawberry. 7. Apel Apel yaitu buah terkenal, tidak hanya lezat tapi juga menyehatkan. Selain kaya serat, apel mampu memberikan rasa segar sekaligus mengenyangkan. Maksudnya, jika kita mengkonsumsi apel, setelah itu merasa kenyang makan nafsu makan kita akan otomatis berkurang. 8. Asinan Dalam semangkuk asinan yang hanya mengandung kurang lebih 50 kalori, artinya bahwa makanan segar ini termasuk rendah kalori dan kita tidak perlu khawatir menikmatinya. Namun, usahakan jangan membeli asinan yang menggunakan pewarna sintesis, karena dapat membuat kita makan berlebihan yang disebabkan warna makanan yang terlalu menarik buat disantap. 9. Kacang Almon Kacang Almon dapat dijadikan kudapan sehat selama kita menjalani rencana diet. Kacang Almon mengandung asam amino yang dapat merangsang sekresi hormon kolesistokinin pada saluran pencernaan. Hormon kolesistokinin ini bisa juga membuat kita merasa kenyang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!